Sebenarnya ada dirimu, dunia terasa indahnya Sebenarnya kau ada di sini, ku mampu melupakannya Sebenarnya ada dirimu, dunia terasa indahnya Sebenarnya kau ada di sini, ku mampu melupakannya Jadi kalau kehujanan es, tetep pabadai pun aman gitu ya? Jadi cafe cerdas ini udah tahan banting pakai paku bumi lagi Oke mantap, kenapa kalau nggak di sini aja ya? Lagi ada makanan yang belum keluar? Pak Ari mau nambah air mungkin? Nasi padang ada? Nasi padang boleh, nanti kita tambahin menunya ya Ini saya kasih dulu air putih aja biar sehat Di musim pancaroba ini selain harus ikuti vaksinasi dari pemerintah Minum multivitamin, minum air putih yang banyak biar sehat Masih sama Pak Ari nih, Pak Ari ini prakirawan ya Bentar, BMKG kepanjangannya apa? Ayo, 3 detik! Badan... Kenang gulangi nggak sih? Salah, itu BNPB Badan klimatologi dan meteorologi geofisika? Itu BK jadinya Oh iya, itu kan salah Badan, meteorologi dan geofisika Itu dia baru benar Jadi hari ini saya belajar juga Betul, agak belibet ngomongnya BMKG ya Tadi kan udah kita bahas nih perubahan cuaca, pancaroba, dampaknya apa aja Tadi kan dibilang nih sekarang kenapa panas banget Karena di Jawa Timur nih mataharinya di atasnya banget, makannya panas Saya kirain lighting Lighting kan panas Kalau di sini lighting Sorry, sorry Lagi di kafe ya Nah, itu akan terjadi seluruh wilayah Jawa Timur Indonesia Atau Indonesia bagian Timur aja, Pak Ari Untuk kepanasannya saat ini sebelum hujan Untuk panas ya Panas secara umum hanya di wilayah Jawa Timur Karena memang kan kotaknya Terutama untuk Surabaya dan sekitarnya memang di bulan Oktober Kalau nggak salah tanggal 10 hingga 11 Jadi kalau memang panas saat ini memang di wilayah Jawa Timur saja Tapi Kak, sebenarnya di Bundaran Waru mau turun salju ya Khusus Bundaran Waru aja udah Biar dingin gitu loh Kayaknya ada event kalo itu ya Harusnya ada ada olah disitu ya Jatinya Apa tuh namanya, Frozen? Ada Squid Game disitu katanya Eh, tapi pas gini Saya mau nanya nih Untuk di wilayah, apa namanya, untuk masyarakat-masyarakat nih ya Oke Mungkin sebenernya mereka tuh sering parno lah Kalo gua musim pancar oba nih Siapin mungkin vitamin dan lain-lain sebagainya Sebenernya apa sih yang harus disiapin Untuk kesiap-siagaan masyarakat nih Untuk menghadapi pancar oba itu apa? Wah, bagus sekali itu pertanyaannya Jadi memang saat ini kita akan memasuki masa pancar oba Jadi bukan musim Musim itu di Indonesia hanya dua, musim kemarau dan penghujan Oke Jadi pancar oba itu adalah masa peralihan dari kemarau ke hujan ataupun dari hujan ke kemarau Nah, sedangkan kita nih sedang memasuki masa pancar oba atau masa peralihan Dari musim kemarau dan ke musim penghujan Masa peralihan ini itu sangat tinggi potensi terjadi cuaca ekstrim Seperti yang tadi betul sekali terjadi di Madiun, hujan es Itu juga masih bisa terjadi namanya puting meliung Oke Dan dampaknya juga bisa ada di banjir dan tanah longsor Oh, berarti itu sangat mungkin terjadi ya Mas Ari ya Betul sekali Di masa pancar oba ini dan apalagi nanti ketika sudah masuk ke musim penghujan Betul sekali Itu bisa terjadi di seluruh wilayah di Jawa Timur, di Indonesia Atau yang paling rawan daerah mana nih Pak? Ya Biar lebih hati-hati nih para sobat kerdas semuanya Cangar ya, cangar kalau masalah tanah longsor Ingat di Cangar kan? Karena dia dataran tinggi ya Oke Ya, memang kalau untuk banjir tanah longsor itu kita punya namanya peta rawan ya Jadi memang sudah dipetakan Dan memang jelas kalau wilayah rawan banjir itu biasanya yang cenderung cekungan atau elevasi rendah seperti itu Ataupun kalau untuk tanah longsor berarti yang pegunungan betul sekali tadi Atau juga yang lereng-lereng seperti itu Nah, untuk hujan es dan putin beliung ini sampai saat ini belum ada tempat yang spesifik kira-kira di mana Jadi untuk masyarakat lebih mudah itu melihat kalau ada awan Sibi atau kumulin nimbus Itu kayak gimana tuh awannya yang seperti apa? Bentuknya Iya, gambarannya Gambarannya Walaupun kita google pasti bisa sih Tapi ini kan ada expertnya Iya Jadi awan kumulin nimbus itu dia bentuknya Bentuknya dia yang jelas warnanya hitam Oke Hitam pekat dan dia biasanya menjulang tinggi Kalau ini bisa dianalogikan dengan bunga kol Jadi dia berbentuk bundar-bundaran bertumbuk-tumbuk seperti itu dan menjulang ke atas Nah, awan Sibi ini cukup berbahaya Karena dia bisa menghasilkan hujan es, bisa menghasilkan putin beliung Dan juga hujan lebat disertai petir Oh Tapi tidak semua awan Sibi bisa menghasilkan itu Jadi masyarakat waspada tapi jangan terlalu apa ya Khawatir banget Betul sekali Freak outing Sampai gak mau keluar rumah, bawaannya doa, gak mau sekolah kemana-mana gitu ya Betul sekali Terus ini nih mas, kan ini tentunya BMKG juga terus mesosialisasikan Menginformasikan kepada masyarakat ya Bisa diakses informasi terupdate-nya di mana nih mas? Ya, BMKG selain memberikan perakiran cuaca Yang mungkin masyarakat sudah kenal sekali ya perakiran cuaca Kita juga memberikan informasi namanya peringatan dini cuaca ekstrim Nah ini nih yang penting nih Jadi kita ada produk peringatan dini 3 harian Hari ini esok dan lusa Itu sudah dapat dilihat wilayah mana saja yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim Selanjutnya kita juga update namanya peringatan dini cuaca ekstrim 3 jaman 3 jaman? Betul sekali Jadi nanti dalam informasi tersebut Ada wilayah mana yang sudah terjadi cuaca ekstrim Dan kira-kira meluas kemana Nah untuk aksesnya masyarakat itu bisa mengakses di web bmkg.juanda.jatim.bmkg.go.id Ataupun di mesos kami Itu baik di Twitter, Instagram, Youtube, Facebook Sama semua akunnya At info bmkg.juanda Tinder ada mas? Gak ada Tinder Beda kalau itu Tinder Swap live Barangkali ada info Biar chat-chat langsung gitu loh Sama mas Ari Udah punya istri Jadi kesitu tuh Jadi di follow informasinya Di update Biar kita tahu Biar bisa jauh-jauh hari Mempersiapkan semua yang ada Karena emang di Indonesia ini sepertinya untuk Penanggulangan bencana juga terus digalakan oleh pemerintah Jadi kita lebih baik sedia payung sebelum hujan Betul Jadi kita lebih tahu kalau misal amit-amit terjadi gak diinginkan Kempa, Putih Blue dan lain sebagainya Tahu harus kemana Itu bagaimana mas untuk evakuasi dan lain sebagainya Ya untuk evakuasi biasanya kita bekerja sama dengan BNPB ataupun BPPD Jadi kita mensosialisikan seperti apa mitigasi dan evakuasi Ataupun juga kita broadcast via medsos tentang seperti ini infografis-infografis bagaimana masyarakat menangani cuaca ekstrim baik itu saat sebelum dan sesudah Tapi gini mas, ya itu kan tadi udah kasih beberapa saran gitu kan untuk masyarakat Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu peranan BMKG itu sebagai apa sih perannya itu? Apakah cuma kasih tahu cuaca aja kah atau apa? Kasih peringatan juga kan Ya BMKG sebenarnya peran utamanya adalah melakukan pengamatan cuaca dan memberikan perakiran cuaca untuk masyarakat luas Namun karena apa ya Pakembangan kita juga memberikan informasi namanya perakiran cuaca berbasis dampak Oke Berbasis dampak ini Seru nih Gimana itu maksudnya? Kita memberikan perakiran dampaknya nanti apakah ada banjir atau nalongsor Jadi masyarakat akan bisa melihat oh iya wilayah kita bakal ada hujan neras jadi siaga banjir ataupun mas pada banjir seperti itu Jadi memang sudah berkembang kita juga akan memberikan peringatan ini cuaca ekstrim yang lebih kepada pencegahan seperti itu Oke jadi kalau misalnya wah ini mau banjir berarti mungkin buat bendungan dulu bikin waduk langsungnya Lama Keburu dateng airnya Lebih ke masyarakatnya mungkin pindah ke datarannya lebih tinggi begitu ya Betul sekali Oh di evakuasi dulu ya Ternak-ternaknya biasanya kan masyarakat desa gitu ya gak mau mau tetap di rumah nih gitu kan Kasian di kambingnya kasian sapinya gitu Iya kasian sapinya padahal lebih berharga jiwa mereka itu sendiri begitu ya pak Mungkin bisa dititipin ke masa hari nanti ya Kambing-kambingnya Banyak dong Bisa ntar bagi hasil aja Tapi kalau di wilayah Jawa Timur sendiri deh pak kita fokus ke Jawa Timur Oke Yang paling rawan ini kan penghujan berarti lebih seringnya baru Paketannya apa tuh banjir Banjir Paketan Tanah loksor Tanah loksor Kemudian bisa terjadi puting beliung dan hujan es Oh Penyebab dari puting beliung itu apa sih? Siap Ini panjang nih tinggal 2 menit waktunya Singkat aja mas Oke Gue udah mau closing nih Sorry sorry Penasaran dikit gitu loh Sebenarnya dari semua cuaca ekstrim tersebut Biang keladinya Ya Itu adalah awan Sibi Oke Jadi masyarakat Si Sibi ini memang kurang ajar Jadi masyarakat harus waspada apabila di sekitar sudah melihat awan Sibi Karena awan Sibi seperti saya sebutkan bisa menghasilkan hujan es Puting beliung Ataupun hujan lebat di seti petir yang dapat menghasilkan Eh dapat menyebabkan banjir dan tanah loksor Jadi kembali lagi Masalahnya utamanya adalah Sibi gitu tadi Tapi yang penting adalah tadi disampaikan Mas Ari Kita preventif ya mas ya Betul BMKG melaksanakan peran dan tugasnya tadi Memberikan informasi pencegahan sebelum saat dan juga setelahnya Betul sekali Nah kita masyarakat harus mawas diri Harus jaga multivitamin yang belum vaksin Sudah vaksin kan ya tentunya semuanya ya Vaksin, vitamin semuanya lah Vaksin apalagi ini lagi udah covid ya Udah masih pandemi plus pancar oba Dobel-dobel nih harus proteksi diri kita Ya oke Terima kasih apa lagi Terima kasih mas Ari Jadi terima kasih mas Ari Gitu loh maksudnya Vaksinnya Terima kasih juga Durasi soalnya Mas Ari hati-hati di jalan jauh banget soalnya kantornya Oh saking jauhnya Jalan kaki aja nyampe Sering-sering yang mampir ke cafe cerdas ya mas Ari Terima kasih apalagi sering disuguhkan dengan suguan yang nikmati Oh ini boleh take away mas Oh boleh take away Terima kasih mas Ari Salam buat temen-temen semua di DMKG Semangat selalu sehat selalu ya Karena kalau nggak ada temen-temen di DMKG nih Kita nggak tau nih update cuaca kayak gimana Oh ntar hujan apa nggak nih Nggak akan jemuran apa nggak nih Gitu nggak tau kan Gitu Oke seru banget ya perbunjangan kita Tapi nggak keras waktu ya udah bisa Akhirnya saya Sintar Nusa dan Saya Anton Prada dan Sampai jumpa di cafe cerdas berikutnya Bye 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 bye